Pendam Papara papaa Paaa Papara papara papaa Papaa Papara papaa Di sini ada tahapan pisang-pisang yang saya persiapkan. Jadi hari ini ada yang kita cemur untuk selesai, finish, ada yang dicemur untuk yang baru, ada nanti pembalikan, nanti pintas seharian. Untuk setelah pisang ini cemur sampai keempat hari, itu ada pembalikan, jadi pembalikan di dua hari. Dua hari pembalikan, terus dua hari pengentasan itu, pengentasan, pengelian. Nah, di situ kita simpan. Kita simpan untuk dibuat, istilahnya, stok bahan baku goreng. Karena biasanya yang pesan itu kan minta yang baru, baru kita goreng. Untuk penyimpanan bahan bahasanya, kalau orang bahan kerecek, kerecek itu adalah pisang setelah dijemur 4 hari atau setelah kering lah, pengen dijemur. Itu disimpan di badar tempat plastik yang kedabuda. Karena kalau terlalu terbuka, tidak ditutup rapat, itu malah jadi rusak. Itu biar rasanya lebih legit gitu Pak ya? Iya, apalagi semakin lama. Semakin lama? Legit, semakin enak lah atau untuk? Rata-rata sebagian besar, hampir 20% untuk oleh-oleh. Memang khas batang? Iya, karena itu kan tulisannya kan salibisang khas batang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.